Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Bintang Otomotif Honda Revo Series telah beredar di tanah air sejak diluncurkan pada tahun 2007 PT Astra Honda Motor atau AHM mengklaim sepeda motor ini memiliki keunggulan dalam ketangguhan, fungsional, dan paling irit bahan bakar di kelasnya Selain dikenal irit dan tangguh, Honda Revo mempunyai desain yang sporty banget Sejak itu, Honda Revo terus berkembang hingga yang terbaru Awal tahun 2022 lalu, PT AHM menghadirkan penyegaran tampilan sepeda motor bebek tersebut Yakni melalui perubahan desain strip Sehingga makin menambah kesan agresif pada motor Honda Revo Ternyata guys, kepopuleran motor bebek pabrikan Honda ini membuat pabrikan lain meluncurkan motor bebek baru yang mirip banget sama Honda Revo Bahkan desainnya lebih keren dan memiliki spesifikasi dan fitur yang modern Penasaran kan sebenarnya motor apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya guys Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombolnya ya guys Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan info otomotif terbaru lainnya guys Terus buat yang udah subscribe, makasih ya Pabrikan motor asal Cina di Antioquia meluncurkan AKP Flex LED 125 di pasar otomotif roda 2 Ini adalah versi keempat AKP Flex LED 125 adalah motor semi otomatis dengan tenaga dan kapasitas silinder terbesar untuk kelas kendaraan tipe motor bebek Dan dibekali dengan fitur yang menarik Flex LED 125 2022 ini telah melalui berbagai versi dan evolusi Dengan beberapa perubahan gaya warna, bahkan dengan modifikasi tenaga dan mesin Desain sporty dan fairing depan dengan lampu LED daytime running yang mencolok Set lampu yang terdiri dari dua lampu tipe strip LED pada fairing depan LED daytime running light dan bolam putih halogen yang memungkinkan pancaran sinar lebih efisien Ditambah lampu sein LED yang memberikan tampilan lebih modern dan berdaya AKP Flex LED 125 2022 mengintegrasikan mesin 123,7 CV 4 tak tipe SOHC Mesin ini mempunyai tenaga maksimum 8,6 HP pada 8.000 RPM Dan torsi puncaknya 8,5 Nm pada 6.000 RPM Dengan berat hanya 103 kg motor ini dapat bergerak dengan sangat baik di dalam dan di luar kota Semakin nyaman berkendara karena dilengkapi rem cakram di roda depan dan teromol di belakang Fiturnya juga menarik Speedometer digital yang nyaman banget di mata Menampilkan tentang indikator gigi, kapasitas bahan bakar, lampu dan lampu sein Serta dilengkapi port USB 5V untuk mengisi daya gadget AKP Flex LED 125 hadir dalam 3 gaya berbeda Yang pertama adalah Abu-abu dengan stiker Flex dan list merah di velas Selanjutnya hitam solid yang juga memiliki stiker Flex dengan aksen merah Terakhir ada matte black dengan dekal yang sama tapi dengan matte solid Harga AKP Flex LED 125 model 2022 adalah 4.590.000 peso Kolombia Atau sekitar 15,3 jutaan rupiah Walaupun AKP Flex LED 125 merupakan motor buatan Cina Tapi motor ini baru dijual di Kolombia Jadi kalau kalian minat memboyongnya Wajib lewat dealer CBU atau completely built up Harga motor CBU relatif lebih mahal di pasar Karena biaya masuk ekspor-impor yang tinggi untuk mengimpor kendaraan secara utuh Belum lagi biaya pengurusan, surat kendaraan dan pajak di tanah air Atau kita tungguin aja hadir ke Indonesia Karena gak menutup kemungkinan pabrikan motor asal Cina masuk ke Indonesia Gimana guys, masih minat memboyong motor ini? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!